Hai assalamualaikum selamat datang di channel makhluk flasher pada video kali ini kita akan coba untuk menghapus kunci layar yang lupa pada Oppo a83 dengan tool gratisan kemarin kita sudah membuat videonya menggunakan gstool pro tapi kali ini kita akan gunakan tool gratisan Oke kita cek dulu serinya kita masuk ke menu panggilan darurat kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar pada engineer mode kita masuk ke software version dan kita pastikan serinya adalah cph 1729 ini adalah Oppo a83 Mediatek Oppo a83 2018 kemudian kita siapkan kabel data yang bagus langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk tool yang kita gunakan disini adalah Android utility ini tool gratis teman-teman bisa download toolnya link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi tidak perlu membeli tool ini tidak perlu aktifasi Oke langsung aja kita ekstrak toolnya klik kanan ekstraktur nama filenya jika meminta password maka passwordnya adalah mfdl huruf kecil semua ya bukan huruf besar kita ulangi untuk mengetikkan passwordnya passwordnya adalah mfdl atau teman-teman bisa cek di website Android utility.com oke kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai kemudian muncul folder hasil ekstraknya selanjutnya bisa kita buka foldernya di dalamnya ada beberapa file kemudian untuk menjalankan tool ini kita bisa double-klik file dengan nama Android utility X jika ternyata saat kita jalankan meminta update teman-teman bisa melakukan update dengan mendownload langsung dari website Android utility.com Oke ini dia untuk toolnya sudah berjalan jika tool ini tidak bisa dijalankan biasanya meminta update karena Android utility ini sangat sering sekali keluar update tanya silahkan teman-teman cek update-nya di website Android utility.com Oke sekarang kita akan coba untuk mulai eksekusi langsung aja kita pilih menu MediaTek kemudian di bawahnya ini ada beberapa menu di sini ada menu factory reset meta dan ada empat menu factory reset meta kita pilih menu factory reset meta yang nomor dua yaitu factory reset meta Oppo F5 plus vivo kita gunakan menu ini sebagai persamaan untuk melakukan reset pada Oppo A83 kemudian handphonenya kita matikan dulu tekan tombol power kemudian geser ke bawah untuk mematikan handphone ini dan kita hubungkan handphone ke komputer dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika handphone sudah terbaca oleh Android utility nya lepaskan menekan kedua tombol volume dan handphone otomatis masuk ke meta mode perhatikan ada tulisan meta mode di pojok kiri bawah layarnya kita tunggu sampai proses reset user datanya selesai dengan keterangan seperti ini resetting user data sudah sukses kemudian rebooting from meta mode juga sudah sukses handphone akan otomatis restart untuk masuk ke recovery mode perhatikan ada keterangan recovery mode pada pojok kiri bawah layarnya kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke recovery mode secara otomatis kemudian ada proses wiping data otomatis juga di layarnya proses wiping inilah yang akan menghapus kunci layar beserta semua user data yang ada pada handphone ini lalu kalau proses wipingnya sudah selesai handphone akan otomatis restart sampai di sini bisa kita letakkan infonya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loadingnya ini kira-kira memakan waktu satu sampai dengan dua menit dan seperti biasa untuk mempersingkat waktu kita percepat saja durasi loadingnya setelah loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa sampai di sini bisa kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita bisa Bypass langsung handphone ini masuk ke tampilan menu untuk sekaligus Bypass akun Google nya caranya kita pilih menu panggilan darurat kemudian kita dialkan spesial kode bintang pagar 813 pagar kita tunggu sejenak maka handphone akan langsung masuk ke tampilan menu jika muncul tampilan not sign in di layarnya setelah ini teman-teman bisa memilih menu setup phone kebetulan ini langsung masuk ke tampilan menu Oke kita cek dulu di sini untuk default bahasanya adalah bahasa Inggris teman-teman bisa merubah bahasanya melalui menu pengaturan kemudian wilayahnya tinggal kita ganti ke Indonesia dan juga dengan bahasanya kita rubah ke bahasa Indonesia juga Oke ini dia kita cari dulu Indonesia klik dan di pojok kanan atas kemudian kita tunggu notifikasi change to Indonesian dan bahasa sudah berubah menjadi bahasa Indonesia kita akan cek juga di tentang ponsel ini adalah Oppo a83 2018 cph 1729 sudah berhasil kita atasi lupa kunci layarnya dengan tool gratisan Oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota